KPK masih diperlukan, tidak harus dilemahkan, apalagi dibubarkan. Tapi kalau ada yang tidak pas, yang tidak baik, ya diperbaiki. Statement Jaksa Agung Muhammad Prasetyo usai rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR ini seolah bersayap. Di satu sisi, Prasetyo mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Tapi di sisi lain, kesan yang ditangkap justru kontra dengan penguatan lembaga anti rasuah itu. Apalagi dalam kesempatan rapat, Jaksa Agung Prasetyo melontarkan wacana kontroversial soal penuntutan perkara korupsi KPK merupakan wewenang pihak Kejaksaan Agung. Dalam konteks Jaksa Agung menjawab pertanyaan, yaitu disebutkanlah bagaimana perbedaan sistem hukum yang ada. Tidak pernah terucap oleh Jaksa Agung itu bahwa dia meminta penuntutan dari KPK. Soal kewenangan penuntutan perkara korupsi KPK sudah beberapa kali disinggung oleh pihak Kejaksaan. Pertama, saat timpansus KPK menyambangi Kejaksaan Agung bulan Juli 2017 lalu. Kedua, statement Jam Intel, Adi Tugarisman, usai rapat Komisi 3 di gedung DPR awal bulan September. Saat itu, Jam Intel ditanya terkait wacana revisi Undang-Undang KPK yang salah satunya bakal memberikan kewenangan penuntutan perkara korupsi pada Kejaksaan Agung. Giliran Jaksa Agung Prasetyo yang menyinggung wacana kewenangan penuntutan KPK sehari sebelum dirinya mengikuti rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR pada 11 September 2017. Jika faktanya demikian, mungkinkah ini tanpa kesengajaan? Kalau kemudian kewenangan-kewenangan KPK justru malah dihilangkan, maka upaya-upaya membongkar perkara-perkara yang menyita perhatian publik, perkara-perkara besar, itu tidak akan terjadi lagi. Kekhawatiran tama bukan tanpa alasan. Keterangan Jaksa Agung soal kewenangan penuntutan perkara korupsi bisa dijadikan argumentasi kuat bagi pansus untuk mendorong revisi Undang-Undang KPK. Lantas jika revisi itu benar-benar terwujud, hal ini tentu menjadi langkah mundur bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.